Intro Yajuc dan Majuc adalah makhluk yang diceritakan akan muncul saat hari akhir atau kiamat datang Tapi, siapa sebenarnya Yajuc dan Majuc itu? Seperti apakah penampakan mereka? Menurut artikel yang dimuat di Bengkulu Ekspres di Swai Aidi, pertanyaan tersebut yang sering terdengar Menggelayut di hati sebagian besar orang, tidak ada satupun yang mengetahui dengan persis rupa sebenarnya dari makhluk yang disebut Yajuc dan Majuc Kemunculan Yajuc-Majuc disebut sebagai satu tanda dekatnya hari kiamat Diketahui saat ini mereka tengah dikurung, dan kelak akan keluar dari tempatnya itu atas izin Allah Ibnu Kasir dalam bukunya Huruhara Hari Kiamat, mengemukakan bahwa Yajuc-Majuc adalah manusia biasa selayaknya yang lain Mereka pun dahulu berkehidupan seperti kehidupan manusia biasa di muka buni ini Tetapi mereka senang membuat kegaduhan Sebab itulah yang membuat mereka dikurung oleh Raja Zulkarnain dibalik diming penghalang yang dibuatnya Mengenai ini, Allah kisahkan riwayatnya dalam surat Al-Kafi ayat 93-99 Lalu sampai nanti Allah mengizinkan mereka keluar dari sana Kemudian mereka memerangi bangsa-bangsa sekitarnya Sebagaimana Nabi dalam riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda Sesungguhnya Yajuc-Majuc setiap hari berusaha keras melubangi dinding itu Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari Berkatalah pemimpin mereka, pulanglah, besok kalian akan teruskan melubangi lagi Maka, esok harinya, mereka pun kembali melubangi Dinding itu lebih giat lagi Sehingga, manakala telah sampai saatnya Allah hendak membangkitkan mereka kepada manusia Maka, terus melubangi Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari Berkatalah pemimpin mereka, pergilah, besok kalian akan teruskan melubangi lagi Insya Allah, bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu Namun ketika mereka kembali hendak melubanginya Ternyata dinding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin Tapi mereka teruskan juga pelubangan Dan, akhirnya, berhasillah mereka keluar menyerbu orang-orang Lalu mereka meminum abis air, yang ada Sementara sebagian orang ada yang bersembunyi dalam benteng-benteng mereka Oleh karena itu, Yajuj Majuj melemparkan anak-anak panah mereka ke langit Akhirnya, Allah mengirim ulat-ulat ke tengkuh mereka Dengan ulat-ulat itulah Allah membinasakan mereka Hadis Riwayat Ahmad Masih dari buku Guru Harah Hari Kiamat Ibnu Kasir mengungkapkan Yajuj Majuj berasal dari keturunan Nabi Nu Tepatnya mereka adalah anak cucu dari Yavits Bin Nu Yang merupakan nenek moyang bangsa Turgi Ciri-ciri mereka bersandarkan dari hadit Rasul adalah bermata cekung Berhidung pesek, berambut tirang, serta bentuk dan warna kulit mereka bermacam-macam Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.